Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ayam siap ya Aku selalu ditemenin ayam-ayam tetangga aku Jadi di video kali ini Eh bentar Aku belum nyapa kalian Apa kabar kalian Selamat datang di vlog podcastnya Win-Win Di episode 54 Dan Alhamdulillah hari ketiga Win-Win masih kuat Masih sanggup buat Bukan ghibah sih Ngobrol berbagi cerita Dimana Win-Win ini lagi suka banget dengan aplikasi Hakuna Dan disitu Win banyak banget dapet cerita-cerita Yang gak tau kisah nyata atau enggak Tapi menurut Win-Win sendiri Jadi cara dia menceritakan itu adalah Benar-benar tadi ya di diri life-nya dia Ataupun kehidupan Sang Pendeka Bukan sang pendeka Temen kita inilah pokoknya Jadi aku saat 12 minggu ini Penggorakan aku masih gak enak Tapi aku paksain demik kalian guys Jadi kalian tuh jangan lupa like, komen, share Jangan dislike ya Oke Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bunuh diri I don't know Yang pasti Bukan I don't know Maksudnya yang pasti Orang yang melakukan bunuh diri itu Dia tuh pasti punya masalah Betul gak sih? Kalau gak punya masalah belum tentu dia bunuh diri Mungkin dia gila atau segala macam Masa aja dia mengakhiri hidupnya tanpa suatu alasan Jadi semalam Aku masuknya salah satu room Dimana room ini kayak ada masalah gitu loh Aku tuh kayak curiga gitu loh Jadi Aku bukan sekedar kayak menerawang gitu Aku bukan menerawang Tapi aku kayak lagi nahan hilang aku Guys Jadi Disini kayak ada masalah gitu Dan tiba-tiba Karena Mungkin dia putus cipta Atau Atau dia Lagi punya masalah Dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Tapi gak tau Karena Lewat typing Dan lewat Cuman kata-kata itu I don't know Itu gak bisa membuktikan Kalau dia bener-bener cinta Karena kita gak tau Hati seseorang masing-masing Nah buat temen-temen Subscribernya win-win Pernah gak sih kalian ketika punya masalah Kalian pengen mengakhiri hidup kalian Pengen bunuh diri Aduh aku pengen Nyeset tangan aku Aku pengen Aku pengen Oh Gue inget waktu itu Gue denger podcastnya Bang Deddy Kobuz Bang Deddy Kobuzer ini Yang collect sama si Kiki Jadi Kiki itu juga pernah pengen bunuh diri Katanya Emang bunuh diri tau dari mana Tau dari TV Yang nyeset-nyeset tangan Nyeset-nyeset tangan gitu Dan itu tuh yang kayak Oh my god Nyes aku juga pengen kepikiran Yang pengen Aduh aku juga pengen bunuh diri Kalaupun ada masalah Yang kayak Aku tuh gak sanggup loh Aku tuh gak sanggup Karena gak sih kalian punya masalah Yang aku tuh gak sanggup Menghadapi ini gitu Apakah dengan aku mati Dengan aku bunuh diri Itu bakalan menyelesaikan masalah Tapi Karena mungkin gue takut mati Ih Amit Eh bukan amit Amit Iya bener sih Gue takut mati Gue takut darah Gue takut Yang namanya Orang mati Apalagi kalau sana yang dia mati cuy Astaga Bapaknya gitu Karena perbucinan Kemarin aku udah bahas bucin Karena cinta Karena Luar biasa Dia tuh jatuh cinta Akhirnya dia memilih untuk Berkata seperti itu Kayak bunuh diri gitu Dan aku tuh takut banget Gitu kan Kalau perkataan Semua perkataan itu adalah doa Jadi Aku sempet denger cerita Dulu Disini Di kampung aku Ini ada orang yang Dia tuh cinta Dua cewek Satu cowok Nah Dua cewek Satu cowok Jadi Cowok ini Bingung Ngomilih yang mana Nah Cewek yang satu ini Pengen mengakhiri hidupnya Karena Dia tuh cinta banget Sama sang cowok ini Tapi cowok ini Kayaknya dia milih cewek Yang gak bunuh diri ini Jadi gak tau deh Dia jadi atau gak bunuh diri Kayaknya gak jadi deh Gitu Jadi Ya Menurut aku gak tau Bukan gak tau Maksudnya Dia tuh Kata Kata orang disini sih Itu bakal gak diterima langit sama bumi Jadi Dia tuh jadi Jadi hantu Tapi kata agama aku sendiri Hantu itu gak ada Padahal itu setan Yang menyerupai Orang yang udah meninggal Gitu Disini juga Pernah sempet ada cerita Dimana seorang Cewek Atau Cewek deh Seorang cewek Yang Apa Lompat Dari atas jembatan Sampai ke bawah Itu karena Sering diomlelin Orang tuanya Tapi Sempet ada Yang bilang Kalo dia tuh Terakhir kali Pengen beli Celana jeans Tapi gak Diturutin sama Orang tuanya Dan akhirnya Malemnya itu Dia bunuh diri Lompat Dari Jembatan itu Dan akhirnya Dia ditemukan Dalam keadaan Yang Mengerikan gitu loh Tapi Gue gak liat Gue udah ngerti Cerita doang sih Karena gue juga gak berada Buat liat Gue juga gak pernah Keluar rumah gitu Gitu Itu Kisah percintaan Kisah Sering diomel orang tua Tapi gue juga Punya kepikiran Yang misalkan Kena Kena omel orang tua Itu langsung Ih Hidup gue kayaknya Gak berpaeda Gak beranfaat Sama orang tua Dan gue selalu dibully Kayaknya gue pengen Bunuh diri Anjir Gak selalu berpikiran Tapi gak jadi-jadi Alhamdulillahnya ya Mudah-mudahan Umur gue Sampai Emang gue Diambil Dijemput sama Sang pencipta Amin Jangan sampai gue Mengakhir hidup gue Karena masalah-masalah Yang emang Gue hadepin gitu Setiap masalah itu Pasti ada jalan keluarnya Dan setiap masalah itu juga Gak bakalan Gak Gak selesai gitu kan Pasti Tiga hari Dua hari Pasti ada penyelesaiannya Karena Ya kalian pasti pernah dong Punya masalah Tapi tiba-tiba Berapa hari kemudian Udah selesai Ya tanpa masalah Kalian tuh gak bisa Ngerasain yang namanya Belajar kuat Gitu kan Belajar kuat Belajar kuat Gak tau Karena hidup kita itu Penuh masalah Aku tuh selalu berpikiran Yang kayak Kayaknya temen-temen gue Keluarga gue Yang lagi tuh gak pernah Tidak tersalah Dan Gue sering baca Yang kayak Motivasi-motivasi Itu kalian tuh Gak pernah tau Kalau Orang yang kalian liat Enak itu Belum tentu enak Yang seperti kalian liat Dia juga bahkan Mungkin bebannya itu Lebih dari kalian Karena kaliannya aja Yang lemah Gitu kan Tapi Menurut aku Gak menutup kemungkinan Buat kita Buat ngeluh sih Cuman ngeluhnya itu Jangan terlalu Oh my god Jangan terlalu Plok gitu Jadi kita tuh kayak Butuh charger Butuh motivasi Biar kita Aku tuh semangat kembali Misalkan kita Diterpas sebuah masalah Masalah yang Itu tuh kayak Menurut aku tuh kayak Apa ya Ujian 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 Itu tuh kayak ada Ada level-levelnya Gitu kan Misalnya ujian kita tuh Level yang terendah Terus naik 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 Gitu Tapi Kalau di agama gue sendiri Gue tuh Menganggap Sebuah ujian itu adalah azab Gitu kan Jadi aku tuh kayak mikir Misalnya pengen Berbuat dosa Dosa apapun Gitu Aduh Ini bakalan azabnya apa Pasti gue bakalan nangis Makin Pasti gue bakalan dapet Musibah Dan segala macem Karena dulu Sempet aku tuh sering banget Charger iman gitu Dengan ustad Halid bahasa lama Gitu Ini kayak Misalkan ya Adulah Kita harus bersyukur ya Pilek tuh Kayak Azab juga sih Menurut gue azab Karena dosa-dosa gue juga Jadi ya Bersyukur Kita Gak nyapesin Dosa-dosa gue Jadi Kalaupun Kalian mau berbuat dosa Dosa apapun itu Kalian harus ingat Bahwa itu Bakalan ada balasan Sekecil apapun Kalaupun itu Nggak dibalas Maka itu bakalan Dibalas di akhirat Itu lebih double Guys Jadi mending Jangan Jangan Dibalas Di dunia Juga Jadi Ngeri Pokoknya Intinya Jangan Berbuat dosa Aku juga Pengen Motivasi Buat diri Aku sendiri Gue selalu ingat Kalau gue Pengen Berbuat dosa Aduh Ini Pasti Timbal baliknya Lebih gede Daripada Perbuatan gue Nanti Ada apa Ada masalah Dan ketika Ada suatu Masalah Ngehampirin Aku selalu pikir Ini azab Aku kemarin Telah melakukan Dosa ini Yaudah deh Yaudah deh Dan aku sempat Misalkan ada Masalah Apapun itu Aku misalnya Ya ampun Tolong Tolong Ini Akibat gue Berbuat Dosa ini Dari Kisah Bunuh diri Sampai ke Masalah Sampai ke Yang Apa ya Buat kita Kuat Menerima Masalah Dan Menjadikan Masalah Itu Sebuah Kujian Tapi Aku lebih Memilih Buat Nangis Karena Kalau udah Nangis Itu Leganya Minta ampun Kalaupun Itu Nggak Nangis Ya Itu Kayak Aduh Masalah gue Hati gue Gelisah Hati gue Gelisah Dan Nggak Bakalan Selesai Kalau Nangis Itu Bakal Ngedah Banget Jadi Sama Lampun Aku Sempat Kenyam Masalah Dan Sampai Aku Yang Kayak Aku Takut Aku Gembeter Banget Pas Sudah Gembeter Yaudah Aku Pengen Meng- Depresikan Apa Yang Sedang Aku Rasa Dan Orang Nggak Ngeliat Aku Sendiri Di Kamar Dan Aku Langsung Meng- Depresikan Aku Pengen Depresikan Apa Yang Aku Rasakan Sekarang Terus Aku Nangis Kenceng Aku Nangis Kenceng Tapi Nggak Bisa Aku Nangis Kenceng Udah Itu Plong Banget Rasa Yang Plong Meskipun Ada Sedikit -sedikit Ngerasakan Rasa Takut Lagi Oke Teman-teman Kasus Bunuh Diri Ini Kebanyakan Terjadi Di Korea Karena Pembulian Itu Banyak Katanya Paling Kejam Di Korea Dan Buat Teman-teman Yang Pengen Ngebully Orang Kalian Harus Belajar Nggak Ngebully Orang Kalian Harus Mencoba Untuk Menghargai Orang Lain Dengan Cara Yang Baik Walaupun Kalian Menegur Itu Tegur Dengan Cara Yang Baik Baik Kecuali Mereka Masih Kecil Kalian Masih Kecil Mungkin Kalian Masih Labil Gitu Makanya Thank you So Teman-teman Yang Udah Nonton Videonya Win-win Semoga Apapun Yang Menin Jelasin Ada Hal-hal Baik Yang Bisa Kalian Ambil Dan Sampai Jumpa Di Vlog Podcast Selan Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh